Kanker payudara, kejala penyebab dan diagnosa Kanker payudara merupakan kondisi sel kanker yang terbentuk pada jaringan payudara. Kanker ini dapat terbentuk pada kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan susu atau lubeles atau pada jaringan saluran atau duktus yang berfungsi sebagai saluran air susu dari kelenjar keputing payudara. Kanker ini juga bisa terbentuk pada jaringan lemak bahkan jaringan ikat pada payudara. Keadaan ini semakin beresiko tinggi saat sel pada payudara tumbuh tidak terkendali dan tidak normal. Sel yang rusak ini membentuk seperti benjolan dan tidak akan terasa sakit saat disentuh. Kanker payudara kebanyakan menyerang para perempuan usia produktif bahkan perempuan dengan usia 50 tahun memiliki resiko lebih besar. Namun tidak menutup kemungkinan pria juga terserang. Kanker payudara memiliki beberapa jenis yang paling umum terjadi pada perempuan. Jenis kanker ini tergantung pada letak jaringan pada payudara. Ada jenis kanker payudara yang ganas dan ada juga jenis kanker payudara yang jinak. Jenis kanker ini mudah diobati dan masih dalam kategori stadium awal. Masih ada jenis kanker payudara dengan nama sesuai letak jaringannya. Gejala penyebab dan diagnosa kanker payudara. Kanker payudara cukup sulit dideteksi jika tidak rajin memeriksa sejak dini. Pemeriksaan bahkan belum bisa dideteksi karena ukuran benjolan yang masih kecil. Benjolan baru bisa terasa jika ukurannya lebih besar. Namun Anda masih tetap harus lebih waspada karena tidak semua benjolan di payudara merupakan kanker. Pemeriksaan sejak dini perlu dilakukan untuk mendapatkan diagnosa. Penyebab kanker payudara sendiri belum diketahui pasti alasannya. Namun dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang berperan untuk membuat resiko terjadinya kanker menjadi lebih besar. Dalam hal ini, faktor gen atau keturunan juga memiliki peran untuk membuat perempuan mengalami kanker payudara dua kali hingga tiga kali beresiko lebih besar mengidap penyakit yang sama. Faktor lain yang menjadi pemicu tumbuhnya kanker payudara adalah perempuan yang mengalami menstruasi pada usia yang sangat muda atau sangat tua. Jika hal ini terjadi pada keluarga Anda, maka segera lakukan penanganan diagnosa yang tepat agar tidak salah ambil penanganan. Anda bisa melakukan pemeriksaan sejak dini hingga tes lab untuk memastikan diagnosanya. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia, karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional, ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten, dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan gula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia, karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak, sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton!